selamat menikmati naik apa? motor oke, tadi pagi sarapan tidak? sarapan sarapan apa? masih goreng adik? apun rahasia sarapannya ya? oke, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita dari minggu yang kemarin ya sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup ibu mau tanya sama kalian kalian makhluk hidup bukan? iya iya kalian termasuk apa? manusia oke, sekarang kalian saling hadap-hadapan saling mengamati ya ciri-ciri yang ada dalam diri kalian apa saja ciri-cirinya? iya apa? dan apa? terus? melihat iya, pinter sekali ya anak ibu oke kalian sudah mengerti ya sedikit sekarang coba ya amati amati ya ini merupakan makhluk hidup makhluk hidup itu ada hewan ada manusia seperti kita dan ada juga tembuhan oke sekarang di antara kalian ada yang menyebutkan tidak ciri-ciri yang ada di depan ini? ayo apa? ciri-ciri yang mana? ciri-ciri ikan ciri-ciri ikan apa? ciri-ciri ikan iya apa? ciri-ciri iya bernafas berenang masirip oke tempat ciri-ciri ikan ciri-ciri ikan itu berenang terus ciri-ciri cicap anak-anak merayap merayap di dinding ada lagunya ya kalau ciri-ciri ini tunggu tunggu dari kecil apa yang besar? ciri-ciri manusia bernafas bergerak terus? iya oke biar lebih jelas sekarang ibu mau membantu kelompok ya ini kelompok satu Pak Hri ada kelompok dua sekarang kalian tuliskan ciri-ciri dari gambar yang sudah ibu tempel di depan kelas ya oke sekarang tulis cicap ciri-ciri 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 cicap ciri-ciri apa aja ciri-cirinya ayo apa cari-ciri ciri-ciri 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 tulis lagi apa lagi ciri-ciri cicap iya silahkan tidak apa-apa tulis aja ya eh kerja sendiri-sendiri dong kan lagi bentuk kelompok ayo sendiri ya sekarang tulis nih ciri-ciri ikan apaan ciri-ciri ikan ciri-ciri ikan ciri-ciri ikan ayo 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 kelompok mana yang terbaik ayo apakah kelompok satu yuk mencirikan ya sekarang ciri-ciri dari tumbuhan ke cambah wah pintar-pintar sekali anak-anak ibu ini ke cambah manusia ayo sekarang ikan ciri-ciri manusia sudah sudah ciri manusia sekarang sudah 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 tunggu kelompok satu belum selesai oke sudah selesai semua ya sekarang ibu mau suruh kelompok dua maju duluan ayo paparkan hasil diskusinya ayo hasil diskusinya ada berapaan ya iya baca hasil diskusinya yang pertama kicap merayap mempunyai empat kaki ikan beradang bernafas menggunakan insang mempunyai sirip tumbuhan tumbuh manusia bergerak bernafas melihat iya tepuk tangan dulu ayo untuk kelompok dua ayo mari tepuk tangan dulu sekarang kelompok satu maju cicak merayak bernafas dan bisa melepas buntuknya ikan berenang bernafas bertelur kecamba tumbuh manusia bernafas dan melihat oke tepuk tangan dulu untuk kita semua ayo oke jadi sekarang ibu akan menjelaskan ibu mau ngoreksi nih ciri-ciri yang Adit dan Fahri sebutkan tadi sudah benar tepuk tangan dulu untuk kita semua yeay jadi ciri-ciri dari makhluk hidup itu ibu tulis ya ciri-ciri makhluk hidup yang pertama bergerak yang kedua bernafas pintar memerlukan oksigen oksigen memerlukan makan selanjutnya berkembang biak berkembang biak itu ada apa aja beranak bertelur beranak beranak atau melahirkan ya selanjutnya tumbuh dan ber kembang oke sekarang bernafas kita pastinya bernafas anak-anak disini ibu sudah menyiapkan alat peraga untuk pernafasan manusia tapi nanti ya selanjutnya manusia itu memerlukan makan bukan hanya manusia ya tapi juga seluruh makhluk hidup seperti tumbuhan tumbuhan makan dari hasil fotosin tesis ini juga memerlukan makan ya seperti cicak cicak makan apa ya atau tidak lalat nyamuk kalau ikan makan apa makan yang ada tidak di dalam air bisa pelek dan lain sebagainya kalau manusia makan apa makan nasi baik sekarang ciri yang selanjutnya yaitu berkembang biak bertelur dan melahirkan oke sekarang ini menuliskan ya contoh-contoh hewan yang bertelur apa ada yang tahu tidak hewan yang tidak cicak cicak selanjutnya ikan lalu apa ayo ayam ayam sekarang ciri hewan yang melahirkan berapa sapi sapi berapa gajah 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 kanding kanding banyak sekali ya banyak sekali contoh-contoh hewan yang melahirkan sekarang tumbuh dan berkembang lihat ini ya nah disini ada kartu pertumbuhan manusia jadi dari pertama kali kita lahir ke dunia kita itu masih bayi selanjutnya bayi selanjutnya anak-anak lalu remaja lalu dan akhirnya mangulah oke jadi pertama kali kita dilahirkan kita itu masih bayi kita tidak bisa berbicara tidak bisa tidak bisa melakukan apa-apa kalau kita mau makan kita pasti menangis sekarang balik tak balik tak ini usianya di bawah 5 tahun tinta sekarang anak-anak seperti kalian kalian sekarang itu berada di fase anak-anak setelah kalian anak-anak maka kalian akan berada di fase remaja fase remaja ini fase yang ibu bisa bilang itu cukup menyenangkan anak-anak setelah kalian remaja maka kalian akan dewasa dewasa kalian sudah bisa bekerja sudah kalau pikir kalian sudah baik dan yang terakhir adalah manula manula ini merupakan manusia usia lanjut seperti kakek-kakek kita itu contoh-contoh manula sekarang tumbuh dan berkembang dari hewan ayam 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 itu pertama kali dari telur kemudian telurnya menetas menetas lalu setelah menetas anak ayam menjadi anak ayam setelah itu menjadi ayam dewasa sekarang ini adalah pertumbuhan dari tumbuhan pertama-tama dari biji seperti ketika kita menanam kecambah dari biji kacang hijau itu kan lalu dia akan tumbuh kecil menjadi kecambah dia akan membesar lagi dia akan tumbuh lalu dia akan berdumah dan berdua itu contoh-contohnya ya sekarang ibu mau kasih nih latihan tentang nama makhluk hidup disini nanti ibu tulis ya 5 makhluk hidup kalian conteng ya apakah dia bertelur atau dia beranak ya yang pertama itu yang ketiga itu yang ketiga itu ayam yang keempat bebek yang kelima 5 saja ya udah sekarang kalian pulis nama-namanya di kertas yang sudah ibu bagi sekarang kalian kelopokan ya apakah ini bertelur apakah beranak ayo sekarang kita koreksi bersama ya sudah sudah oke sudah semua sudah sekarang kita koreksi ya ikan beranak atau bertelur 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 ayo sekarang jawabannya ditukar dulu ditukar dikoreksi ya yang benar diconteng yang salah disilang ikan bertelur gajah melahirkan melahirkan ayam bertelur bebek bertelur bertelur sapi ada tidak yang benar semua benar semua benar semua tinta tetap kita semua oke sekarang ini dia ibu akan menjelaskan ya kalian oke disini ibu menyiapkan lembar kerja untuk kalian ya sekarang perhatikan perhatikan ya ibu punya alat beragak yang ini itu sebagai hidung atau rongga hidung yang panjang ini sebagai tenggorokan yang dua cabang ini itu sebagai bronkus ya yang dua balon ini itu adalah broncheolus dan alfeolus ini botol ini sebagai badan kita ya kemudian ini itu adalah diafragma yaitu pembatas antara rongga dada dan rup nah sekarang ibu bagikan dulu ya lembar kerjanya ya satu dua oke sekarang ibu jelaskan ya ini 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 adalah posisi kita ketika mengembuskan nafas perhatikan ini ke depan dulu ayo nah ketika kita menarik nafas maka diafragma akan turun dan broncheolus dan alfeolus seperti ini yang terjadi ya ada yang mau coba ayo sini ini ini posisi kita mengembuskan nafas ini kita kita pernafas perhatikan ya apa yang terjadi di dalam wadah ini ya lihat tau kan perubahannya oke sekarang duduk ayo adik coba ayo kita akan melakukan ayo praktekan ini posisi kita tidak bernafas atau mengembuskan nafas ya nah kita lihat kan perubahannya kan sekarang jawab ya soal-soalnya disini ada soal tujuannya adalah untuk mengetahui cara manusia bernafas disini tulis ya namanya terus langkah-langkahnya kalian sudah melakukan tadi sudah menarik dia pragma ya sekarang ada soal-soal apa yang terjadi pada balon yang ada di dalam botol jawab ya kalian sudah mengamati kan nah seperti ini ya lalu mengapa hal itu dapat terjadi kemudian berikanlah kesimpulan mengenai percobaan yang kalian lakukan sekarang kerjakan ya kerjakan sendiri-sendiri ya individu ayo ini jawab nak apa yang terjadi pada balon yang ada di dalam botol ketika ditarik ketika dia fragmanya tarik bawah apa yang terjadi pada balon mengepes dan tulis ya tulis tulis ya sekarang jawab nak pertanyaan yang kedua kenapa kalau itu dapat terjadi nanti kita koreksi bersama-sama berikan kesimpulan berikan kesimpulan mengenai percobaan yang kalian lakukan kesimpulannya kerjakan ya kalau sudah beritahu ibu ya sudah semua sudah oke sekarang kita bahas ya coba ibu tanya dulu sama kalian ya apa yang terjadi pada balon yang ada ketika kita melakukan menarik nafas besar mengembang dan mengempis lalu pertanyaan yang kedua mengapa hal itu dapat terjadi karena ketika kita menarik nafas dia fragma akan tertarik ke bawah dan broncheolus dan alveolus atau paru-paru kita akan mengembang dan mengempis dan disini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida nah kesimpulannya dari percobaan kita ini adalah ketika kita bernafas maka balon yang ada di dalam botol atau broncheolus dan alveolus ini akan mengembang dan mengempis disini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida seperti itu ya sekarang ibu minta jawabannya ya nanti ibu koreksi ya oke pelajaran kita hari ini sudah selesai sekarang ayo kita simpulkan ya jadi makhluk hidup itu ada apa aja ada manusia ada ada keempat keempat sekarang ibu mau tanya sama kalian adit apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup bergerak bernafas membutuhkan makan ya melahirkan hidup bergembang ya sekarang pahri ibu mau tanya ya coba sebutkan apa saja hewan-hewan yang bertelur telur ikan ayam bebek cicak iya oke baik tepuk tangan dulu kita semua ayo sekarang sebelum kita menutup pelajaran kita bernyanyi dulu ya ayo bernyanyi bernyanyi apa cicak cicak-cicak di dinding ayo bersama-sama satu dua tiga cicak-cicak di dinding diam-diam merayap datang seekor nyamuk hab lalu ditangkap ya sekarang pipi doa lagi siapa yang mau pipi doa ayo silahkan berdoa dimulai berdoa selesai oke ibu akhir ya pelajaran hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya selamat datang pelajaran salak